Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, JR Program Tutorial Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menguji skill yang telah kalian buat pada video tutorial sebelumnya Nah, pada video tutorial sebelumnya, kita telah membuat skill untuk karakter secara manual Nah, pada video tutorial kali ini, kita akan menguji skill yang telah kalian buat itu Nah, langsung saja kita mulai bagaimana cara menguji skill yang telah kita buat itu Oke, pertama-tama kita buka dulu software yang akan kita gunakan Seperti biasa, kita buka dulu RPG Maker VX-nya Nah, setelah masuk ke menu utama dari RPG Maker VX, seperti biasa kita pilih Tools Lalu pilih Database Lalu kita pilih Actor Nah, pada pilihan Actor ini, kita akan memilih Actor atau Karakter yang akan digunakan sebagai karakter untuk menguji skill yang telah kita buat Nah, disini saya akan menggunakan karakter GR yang telah kita buat secara manual Nah, ini telah kita jelaskan pada video tutorial sebelumnya Nah, kita langsung saja pilih grafik Nah, ini adalah grafik yang telah saya buat Nah, ini adalah karakter-karakter yang telah kita buat secara manual Ini telah dijelaskan di video tutorial sebelumnya Nah, untuk starting equipment-nya Kita default saja, kita pilih None Karena ini akan disetting pada bagian Battle nanti Nah, kita langsung saja masuk ke bagian Fitur Nah, di Fitur ini Kita akan meletakkan skill-skill yang akan kita gunakan nanti pada Battle Pada Fitur ini, kita double-klik saja langsung Nah, pada tab menu Fitur ini Kita pilih Skill Lalu kita pilih Add Skill Nah, disini kita pilih Skill yang telah kita buat tadi Nah, ini adalah Skill yang telah kita buat Lalu klik saja Skill lalu di OK Nah, pada yang kedua ini Saya akan memasukkan Skill baru Yaitu TP Skill Nah, untuk TP Skill ini adalah Skill yang saya buat secara manual juga Yang berfungsi sebagai mengembalikan technical point 100 point Nah, ini Skill yang saya buat untuk menggunakan Skill special test skill ini Kalian bisa membuatnya sendiri secara manual Membuat Skill secara manual juga setelah dijelaskan pada video tutorial sebelumnya Nah, langsung saja kita pilih ke menu Skill ketiga ini Ya, double-klik saja Nah, pada tab ini kita pilih Equip Lalu pilih Equip Weapon Lalu pilih Egg atau Hammer Nah, untuk fitur Equip ini adalah Nantinya Equip-Equip atau syarat apa saja Yang harus digunakan untuk mengeluarkan Skill Maaf, syarat Equipment apa saja yang digunakan untuk mengeluarkan Skill Nah, pada Skill yang telah kita buat sebelumnya Kita memasukkan Egg dan Hammer sebagai syarat untuk menggunakan Skill Nah, kita pakai X saja Lalu klik OK Nah, semua telah kita masukkan Nah, kita setting semua karakter-karakternya dan Skillnya Lalu kedua kita pilih Troops Nah, Troops ini adalah sebagai wadah atau monster-monster yang nantinya kita gunakan untuk menggunakan Skill Nah, disini banyak sekali Troops-Truops yang bisa kalian gunakan ya Bisa kalian gunakan sendiri Banyak sekali Nah, untuk menambahkan musuh atau monster-monster nanti Kita akan, saya akan jelaskan di video tutorial selanjutnya Nah, disini kita pilih langsung Demon King ya Atau juga Ya, Demon King saja Nah, lalu setelah kita pilih Demon King Langsung saja kita pilih Battle Test Nah, Battle Test ini adalah untuk menentukan karakter-karakter siapa saja yang kalian gunakan untuk menguji Skill Disini ada juga banyak sekali Kalian gunakan 4 sekaligus Nah, disini saya akan menggunakan GR Karena tadi pesetikan karakter untuk mengeluarkan Skill kita pilih di GR ya Nah, pada level ini kalian mengatur level dari karakter yang kalian gunakan Nah, kita masukkan coba contohnya 99 Nah, statusnya telah berubah Nah, untuk status ini juga akan dijelaskan pada video selanjutnya ya Karena disini kita bertujuan untuk menguji Skill Nah, untuk equipment sendiri kita gunakan Equip-equip yang telah disediakan Nah, disini saya mulai equip-equip secara random saja ya Kita gunakan equipment terakhir dari Yang disediakan oleh LBG Game Maker Lalu saja klik Oke Nah, ini adalah tanpa dan animasi Battle Dash-nya Kita masukkan saya tekan-teman ya Nah, disini ada duo Ada Sketch dan Fight Nah, skill ini adalah untuk menguarkan Lagi ini adalah untuk memulakan Lalu kita gunakan Special Lalu kita gunakan skill Nah, skill ini adalah Skill ini adalah untuk kembali di kanan Nah, ini no-poil sebanyak 100 poin Nah, ini adalah untuk no-poil-nya Ini no-poil-nya lanjutkan sekarang yang 13 Nah, ini adalah skill yang terakhir ngebuat Ini adalah syaratnya Cash-poil Ini kita hanya untuk ke-13 Jadi, kita yang muncul lain Yang skill-nya sudah kembali di kanan Ini no-poil-nya Ini yang terakhir kita Kita gunakan Aku beli musuh Terakhir memungkinkan telah melihat hasil dari skill yang telah kalian buat kita kali ini sudah terlapat hasil yang telah kalian buat kalian sudah close aja nah, pada video tutorial kali ini kita telah menggunakan atau menjelaskan skill-skill yang kita buat secara manual kepada musuh atau di dalam battle game nah, terima kasih untuk karena Anda telah menyaksikan video tutorial bagaimana cara membuat atau menguji skill ya, saksikan terus video tutorial bersama VR program tutorial bagaimana cara membuat game RPG menggunakan RPG Maker VX ya, jangan lupa untuk di-subscribe ya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya